Halo teman-teman, kali ini aku akan sharing peralatan apa sih yang dibutuhkan untuk mendukung jika kamu ingin memulai untuk melukis menggunakan pastel minyak atau oil pastel yang pertama, kamu butuh oil pastel merek apa saja sedangkan aku pakai Mungyo Soft Oil Pastel untuk artis kemudian ada kertas, aku pakai yang 200 GSM kayak buat article paper gitu kamu juga bisa potong-potong kertasnya sendiri atau di tukang fotokopi terus aku juga beli clipboard sekalian buat photoshoot ini papan dada bebas aja sih kemudian ada sol tip atau washi tab supaya pinggiran kertasnya lebih rapi kemudian aku juga selalu sedia tisu untuk membersihkan oil pastelnya saat menggambar supaya nggak kotor tuh lihat, jadi bersihkan selanjutnya aku butuh pensil untuk membuat kertas ringan nggak juga nggak apa-apa, gas aja langsung selanjutnya ada spidol atau marker gitu ini uniposca yang warna putih untuk bikin bintang bulan dan ini ada pensil prisma color yang warna black kamu juga bisa pakai pensil arang atau pensil 6B buat bikin bayangan nah ini brush untuk bersih-bersih crayon supaya remah-remahnya nggak nempel ini juga ada pisau lukis bisa buat ngerik atau teknik stippling aku juga pakai dazzle atau blending ini untuk yang detail lebih kecil bisa pakai cotton bud nah ini buat penghapus dazzle atau penghapus blendingnya ini tuh kayak apa ya namanya kayak buat ngebersihin gitu nah biar rapi aku masukin karya-karya aku ke clear holder gitu jadi lebih cantik lebih rapi dan jadi lebih seneng deh lihatnya gimana kamu udah tertarik belum?